Intro Puji Tuhan selamat siang Ibu bapak semuanya Saudara-saudara apa kabar Semua baik ya puji Tuhan Karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan Hari ini kita bisa datang Kembali beribadah kepada Tuhan Saya sangat percaya Bahwa ada banyak hal di hidup ini Yang sudah kita Lewati dan masih ada banyak hal Lagi, masih akan kita lewati Di hidup ini Saudara-saudara, setiap kita Mungkin sudah Buat keputusan Ratusan, ribuan Dalam hidup kita Walaupun kadang-kadang ada keputusan Yang secara otomatis Kita lakukan Karena sudah jadi kebiasaan, misalnya Begitu pagi, saudara tidak Perlu tanya orang, saya perlu sarapan atau enggak Betul enggak? Sudah pasti sudah ada sarapan, karena memang tuntutan Lapar Atau kadang-kadang saudara juga Ketika dalam satu perjalanan Menuju ke satu tempat Tujuan saudara harusnya ke satu tempat Tapi dia sudah belok ke kiri, karena itu sudah terbiasa Jalan saudara, saudara pernah mengalami itu Tapi, loh kok saya kesini Pada saya mau kesana gitu Artinya begini, secara insting Kadang-kadang kita Sudah Sudah membuat keputusan yang berlaku Dalam jangka panjang bagi hidup kita Sehingga Itulah namanya menjadi sebuah kebiasaan Mengubah kebiasaan bukan hal yang mudah Dan saudara kalau belajar Katanya mengubah kebiasaan Harus memulai dengan mengubah cara berpikir Memberikan informasi yang baru pada pikiran Dan kemudian Menggerakkan dia atau melatih dia Bagaimana Melakukan apa yang dia pikirkan yang baru itu Dan dia mau melakukannya Barulah menjadi sebuah kebiasaan baru Nah saudara-saudara hari ini Saya akan ajak saudara untuk melihat Bahwa ternyata Kita perlu solusi Dalam masa-masa yang sulit sekalipun Kita tidak bisa menyerah Dan kita harus membuat sebuah keputusan Nah karena itu saudara hari ini Saya ajak kita belajar Solusi cerdik dan bijaksana Solusi cerdik dan bijaksana Saudara Cerdik dan bijaksana Saya ambil dilih istilah Alkitab Cerdik itu bicara strategi Cerdik bicara strategi Setuju saudara? Cerdik itu bicara hal yang positif Tapi kalau licik itu negatif Nah karena itu Alkitab Tidak menyerahkan saudara jadi orang licik Tapi jadi orang cerdik Nah kata bijaksana ini Saya coba kaitkan dari segi waktu Kalau cerdik itu bicara Masa kini Atau jangka pendek Tapi kalau bijaksana ini bicara jangka panjang Kadang-kadang kita hanya berpikir Saudara bagaimana masalah hari ini selesai Tapi tak mau berpikir Apa efeknya di masa depan Yesus juga mengatakan Hendaklah kamu Cerdik seperti ular Tapi tulus Seperti merpati Sekali lagi cerdik itu bicara strategi Dalam jangka pendek Memang harus buat suatu keputusan Tapi tulus ini bicara jangka panjang Saudara lihat ada banyak orang cerdik Tapi karena gak tulus Di jangka panjang Dia menerima akibat yang negatif Dari kecerdikan dia itu Atau tidak bertahan lama Tapi ketulusan itu Akan bertahan lama Saudara saya kira setuju Kalau saya katakan hidup ini kan progresif ya Karena dunia kita juga progresif Enggak mau kita juga Cara berpikirnya harus progresif Membuat keputusan-keputusan juga Yang tepat pada waktunya dan sebagainya Kita mau belajar apa yang saya masuk Dengan solusi cerdik dan bijaksana Ada satu kisah di Alkitab Yang dicatat dalam Daniel Pasal yang kedua Pada tahun yang kedua Pemerintahan Nebukadnesar Bermimpilah Nebukadnesar Karena itu hatinya gelisah Dan ia tidak dapat tidur Berarti mimpinya cukup serius Sampai membuat dia gelisah Dan gak bisa tidur Saudara kalau mimpi malam hari Saudara tidur tambah nyenyak Atau jadi gak bisa tidur Saudara terbangun Kalau mimpi itu sesuatu yang gak biasa Pastilah saudara Akan akhirnya gak bisa tidur Dan gelisah Nah Nebukadnesar seorang raja Pada satu saat Bermimpi malam hari Dan mimpi itu buat dia gelisah Lalu raja menyuruh Memanggil orang-orang berilmu Perhatikan orang-orang berilmu Ahli jampi Ahli sihir Dan para kasdim Untuk menerangkan kepadanya Tentang mimpinya itu Maka datanglah mereka Dan berdiri di hadapan raja Kata raja kepada mereka Aku bermimpi Dan hatiku gelisah Karena ingin Mengataui mimpi itu Saudara lihat Yang dikumpulin siapa Orang berilmu Ahli jampi Ahli sihir Dan para kasdim Para kasdim ini Mewakili orang-orang bijaksana Ayat 4 Lalu berkatalah Para kasdim itu kepada raja Dalam bahasa aram Ya raja kekalah hidupmu Biasa saudara Kalau orang dipanggil ke istana raja Istana presiden Pasti sambutan pertama adalah Terima kasih Buat paduka raja Kekalah hidupmu Kenapa? Merasa terhormat Saya diundang Karena yang diundang Ini bukan orang sembarangan Tapi para ahli Sudah pasti mereka berpikir Wah saatnya ternyata raja butuh kita ya Saatnya kayaknya raja butuh pendapat kita ya Saatnya kayaknya raja butuh nasihat kita ya Karena mereka orang-orang bijaksana Pikiran mereka seperti itu Wajar saudara Wajar Jadi saudara-saudara Mereka mulai dengan Ya raja kekalah hidupmu Ceritakanlah kepada hamba-hambamu Ini mimpi itu Maka kami akan memberitahukan maknanya Ini sangat umum saudara Kalau orang bermimpi Dia cerita Tentu kita akan menafsirkannya Sesuai dengan Kemampuan kita Sesuai dengan pengalaman kita Atau sesuai dengan Ilmu yang kita miliki Sehingga mereka katakan Cerita aja raja Kami akan bertahukan Saya kira saudara Kalau ini yang terjadi Bukan hanya ahli Orang biasa pun Kalau kita bilang Aku mimpi ini kira-kira artinya apa Pasti dia akan menceritakan pada kita Ini kayaknya begini Kayaknya begini Betul gak? Siapa saudara Kalau udah mimpi Begitu bangun Cari google Untuk cari Tafsir mimpi Ayo jujur Dulu-dulu Katanya zaman saya SMA lah Kalau kamu Dalam mimpimu Dipatok ular Berarti kamu mau menikah Waduh Kalau patok ular Mau menikah katanya Tapi kalau gigimu Copot lagi mimpi Berarti kamu akan dengar Berita duka Ada keluarga dekatmu Yang akan meninggal Nah cobalah lihat Ya dia itu-itu Tafsir-tafsir mimpi Saya khawatir Saudara masih punya Tafsir mimpi lagi di rumah Itu hanya prinsir orang Makanya saudara Kadang-kadang Saudara yang horoskop Horoskop itu saudara Ya saya Saya dulu-dulu Suka baca Tapi geli rasa saya Ekonomi Pas-pasan Cobalah lihat Semua orang Tanggal lahirnya sama Semuanya pas-pasan Ekonominya Asmara Empot-potan Jadi saudara Masa Sekian juta orang Yang punya tanggal lahir Dalam Dalam rentang Waktu itu Nasibnya sama Aduh saya bilang Oke lah Tapi untuk lucu-lucuan Silahkan aja Saudara lihat Ceritakan kepada kami Kami akan beritahu maknanya Ini hal yang biasa Ceritakan dong Kalau orang punya masalah Ceritakan dong Pada masalahmu Biar aku kasih kamu nasihat Kasih kamu masukkan Tetapi raja menjawab Para kasdim itu Aku telah mengambil Keputusan Yakni Jika kamu tidak Memberitahukan Kepadaku mimpi itu Dengan maknanya Maka kamu Akan dipenggal-penggal Dan rumah-rumahmu Akan dirobohkan Menjadi timbunan puing Tapi raja mengat Enggak Keputusan saya Saya gak mau cerita Mimpi saya sama kalian Justru kalian yang harus Ceritakan Aku mimpi apa Saudara bayangin Seandainya pagi-pagi Ibu-ibu Saya fokus pada ibu Pagi-pagi Bapak bangun Dia bilang begini Ma tadi malam aku mimpi Tolong ceritakan mimpiku Ibu-ibu kira-kira bilang Apa sama suami Sehatnya bapak Ya gitu ya Ayo ma Ceritakan mimpiku Kalau gak Awas kau Kalau ini sih Situ bawa parang Situ bawa pedang Kan gitu kan Karena idealnya Ceritakan Mimpimu Dari mana Aku tahu kau punya mimpi Kau yang punya mimpi Aku akan cerita Artinya apa Raja Memilih Cara yang sulit Yang tidak Mungkin Secara manusia Orang bisa melakukannya Aku sudah memutuskan Dan akhirnya Dikatakan Bahkan dikatakan Kalau kamu gak bisa Ceritakan mimpiku Kupenggal Kelian Rumahmu Kuubrak abrik Wow Ini kayaknya Seandainya Ada raja yang begini Ada orang yang begini Dia paksa Kita ceritakan mimpinya Kalau tidak kita dibunuh Kira-kira gimana kita bilang Pasti kita langsung Masukkan di grup Suamiku lagi sakit Halo Gimana saudara Kalau ada yang Menekan saudara begitu Sudah langsung video Langsung piralkan Mohon bantuan Aparat Sebab aku mau dipenggal Karena permintaan suamiku Gak biasa Tapi raja lakukan itu Saudara Mungkin kita beritahu Kenapa raja seperti itu Ya ceritain apa susahnya Saya ceritain Apa susah ceritain mimpimu Biar kita tahu artinya Tapi raja kata enggak Saya gak mau cerita Saya gak mau cerita Lihat Ayat 10 Maka para kasdim itu Menjawab raja Tidak ada seorang pun Di muka bumi Yang dapat Memberitahukan Apa yang diminta Tuhan ku raja Setuju? Raja yang mimpi Siapa yang tahu? Apalagi mimpi itu Enggak ada saksi Apa saudara diajak Bermimpi bersama? Enggak ada saksi Saya pernah dulu mimpi Mimpi saya entah apa Saya marah di istri saya Saya bilang Di mimpi itu kamu begini Kenapa kamu begitu? Saya bilang Loh namanya juga mimpi Kok marah sama aku? Iya tapi di mimpi Kok kamu jahat sama aku? Nah coba lah lihat Kan berantem Di mimpi kita dijahatin orang Kita marah sama orang yang jahat Orangnya bingung Tapi ini faktanya saudara Raja katakan Kamu itu Harus tahu mimpi ku apa Kalau gak habis kamu Lihat Orang katakan Tidak ada yang tahu raja Dan tidak pernah seorang raja Bagaimanapun agungnya Dan besar kuasanya Telah meminta Hal sedemikian Dari seorang berilmu Atau seorang alih jampi Atau seorang kasir Mereka buat perlawanan Karena mereka merasa Ini perintah raja Gak masuk akal Sampai seorang kasir Tidak ada seagung apapun raja Berani menekan orang Bahkan mengancam orang Yang tidak bisa ditetakkan mimpinya Ini satu kondisi saudara Kadang-kadang saudara Memang kita menghadapi satu situasi Satu masalah Yang kayaknya dikaji pun gak ngerti Kok bisa begini Tapi kok jadi begini Ada hal-hal saudara Yang kita hadapi Secara logis kok bisa Tapi terjadi Saudara Seandainya saudara Menyesal satu bagian Dari orang-orang Yang pintar disini Saudara barangkali Aduh Ini memang dasar Ini raja Yang sengaja mau membunuh saya Saudara lihat Apa yang diminta Tuhan kuraja Adalah terlalu berat Dan tidak ada seorang pun Yang dapat memberitahukannya Kepada Tuhan kuraja Selain daripada Dewa-dewa Yang tidak berdiam Di antara manusia Mereka katakan Kecuali dewa Manusia gak bisa Manusia gak bisa Nah saudara-saudara Ketika titah dikeluarkan Ketika titah dikeluarkan Supaya orang-orang bijaksana Dibunuh Maka Daniel Dan teman-temannya Terancam Akan dibunuh Karena Daniel Termasuk bagian orang bijaksana Lalu berkatalah Daniel Dengan cerdik Dan bijaksana Dari sini Sambil tema hotba Cerdik dan bijaksana Solusi cerdik Dan bijaksana Ketika permintaan Raja itu sulit Permintaan yang diimbangi Dengan hukuman Yang juga sulit Daniel Cerdik bertindak Daniel Bijaksana Mencari solusi Cerdik Lihat Berkatalah Lalu berkatalah Daniel Dengan cerdik Dan bijaksana Kepada Ariok Pemimpin pengawal raja Yang telah pergi Untuk membunuh Orang-orang bijaksana Di babel itu Katanya pada Ariok Pembesar raja itu Mengapa titah Yang begitu keras Itu dikeluarkan oleh raja Lalu Ariok Memberitahukan hal itu Kepada Daniel Cerdakan Bahwa raja bermimpi Dan raja ingin Ada orang menceritakan Mimpinya Kalau gak bisa Dia akan dibunuh Saudara-saudara Bagaimana sikap Daniel Menyikapi masalah itu Dari sini Kita coba belajar Cerdiknya Dan bijaksananya Daniel Yang pertama Saya mengambil Kesimpulan Dia meminta Waktu Maka Daniel Menghadap raja Dan meminta Kepadanya Supaya Ia Diberi waktu Untuk Memberitahukan Makna Itu kepada raja Kalau tadi Kasdin tadi Mengatakan Tidak ada Manusia Yang bisa Mengerti Mimpi ini Siapapun dia Tapi Daniel Justru datang Meminta Waktu Saudara Ada orang berkata Begini Tidak semua Jawaban Harus Segera Dijawab Kalau memang Belum ada Jawabannya Tapi kadang-kadang Kita selalu Merasa Jawaban Harus Segera Diberikan Masalah Juga Sama Tidak Semua Masalah Harus Bisa Diselesaikan Dalam Waktu Singkat Kalau Memang Belum Bisa Ngapain Kita Paksakan Menyelesaikannya Sama Dengan Pertanyaan Orang Misalnya Kalau Kita Memang Belum Punya Jawaban Ngapain Memaksa Menjawab Sudah Pasti Jawaban Kita Salah Karena Memang Kita Belum Punya Jawaban Saya Senang Istilah Orang Begini Waktu Akan Menolong Kita Mencari Jawaban Dari Masalah Kita Maksudnya Apa Tidak Selamanya Masalah Itu Bisa Cepat Diselesaikan Tapi Yang Penting Adalah Daniel Disini Bukan Mengatakan Dia Gak Bisa Dia Hanya Minta Waktu Sudara Sudara Kalau Sudara Yang Ada Dua Hal Saya Mau Sampaikan Tentang Tentang Leadership Saya Baca Di Buku Yang Pertama Adalah Tentang Bagaimana Mencari Membuat Keputusan Yang Memang Menguntungkan Ini Saya Belajar Dari Teori Yang Dibangun Di Buku Seven Habits Kalau sudah Pernah Baca Itu Yang Stefan Kapi Yang Menulisnya Dia Katakan Begini Ada Dua Hal Yang Diperlukan Dan Dimiliki Setiap Orang Dalam Membuat Sebuah Keputusan Yaitu Masalah Pertimbangan Yang Satu Yang Satu Keberanian Pertimbangan Dan Keberanian Ini Harus Berjalan Beriringan Jadi Dibuat Seperti Grafik Disini Jadi Yang Disini Namanya Keberanian Sini Pertimbangan Jadi Dia Buat Grafik Grafik Artinya Begini Seseorang Yang Pertimbangannya Terlalu Tinggi Tapi Keberanian Lemah Sekali lagi Pertimbangan Terlalu Tinggi Keberanian Lemah Orang Ini Cenderung Kalah Orang Lain Menang Karena Dia Terlalu Pertimbangan Tapi Karena Tidak Berani Jadi Bahasa Mereka Adalah Gak Apa-apa Kita Ngalah Yang Penting Menang Eh Ngalah Tetap Kalah Gak Ada Menangnya Itu Hanya Kata-kata Penghiburan Betul Gak Gak Apa-apa Kita Ngalah Yang Penting Kita Menang Udah Kalah Itu Hanya Pertimbangannya Tinggi Keberanian Kurang Tapi Sebaliknya Orang Terlalu Berani Tapi Pertimbangannya Rendah Akhirnya Dia Ceren Menang Orang Lain Harus Kalah Gak Pedul Risikonya Apa Karena Dia Berani Pertimbangan Kurang Tetapi Ada Yang Ketiga Orang Yang Pertimbangan Rendah Keberanian Rendah Hasilnya Apa Sama-sama Kalah Sebenarnya Bisa Sedikit Fokus Untuk Memahami Ini Sama-sama Kalah Disinilah Pepatah Orang Batak Berlaku Berlaku Nah Gak Gak Ngerti Kalian Kan Kali Ini Kena Kalian Gak Ngerti Bahasaku Itu Artinya Begini Kalau Aku Gak Kebahagian Kamu Gak Boleh Kebahagian Lebih Baik Sama Hantu Halo Inilah Yang Artinya Apa Kalau Aku Hancur Kamu Harus Hancur Dalam Lagunya Kalau Ku Mati Tau Lagu Itu Kira Kira Gitu Apa Lanjutnya Coba Yang Tau Ayo Ini Orang Yang Memang Keberanian Rendah Pertimbangan Rendah Akhirnya Sama Sama Kalah Tapi Yang Diperlukan Keberanian Tinggi Pertimbangan Tinggi Inilah Yang Disebut Win Win Solusion Pertimbangan Tinggi Keberanian Tinggi Artinya Apa Kita Harus Sama Sama Menang Tidak Ada Yang Kalah Tinggal Kita Butuh Waktu Mencari Titik Temu Yang Sama Sama Menguntungkan Daniel Pasti Dia Orang Punya Pertimbangan Tinggi Dan Keberanian Tinggi Buktinya Dia berani Menghadap Raja Dan Dia minta Waktu Setuju Sudara Beri Aku Waktu Dia Menghadap Raja Supaya Diberi Waktu Untuk Memberitahukan Dia Tahu Ini Masalah Tidak Gampang Sementara Para Kasdim Langsung Buat Keputusan Tidak Ada Yang Tahu Selesai Yang Yang Kedua Yang Saya Mau Cerita Dalam Leadership Juga Ada Tiga Kategori Manusia Yang Pertama Orang Orang Sebut Dengan Quitters Quit Menyerah Orang Orang Yang Gampang Menyerah Kalau Begitu Dihadapkan Yang Saya Saya Tidak Bisa Saya Tidak Bisa Itu Namanya Kurang Kerjaan Saya Tidak Ikut Jadi Kalau Ada Yang Sulit Langsung Dia Menyerah Saya Tidak Quit Tapi Level Yang Kedua Yang Medioker Adalah Orang Yang Sebut Dengan Campers Itu Orang Orang Yang Sudah Terlalu Nyaman Dalam Hidupnya Tidak Mau Disusahin Lagi Tapi Juga Tidak Mau Diturunkan Kem Berkemah Campers Nah Orang Orang Begini Juga Yang Dikenal Dengan Zona Nyaman Jangan Ajak Dia Berpikir Yang Rumit Dia Tidak Mau Kadang Merasa Saya Segini Cukuplah Saya Tidak Mau Pusing Pusing Segini Cukuplah Tapi Yang Ketiga Ada Yang Sebut Climbers Climb Memanjat Orang Orang Begini Kalau Dihadapkan Masalah Yang Sulit Dia Katakan Bisa Nggak Kasih Saya Waktu Saya Coba Bisa Nggak Kasih Saya Waktu Saya Saya Coba Menurut Daniel Kategori Yang Mana Perlu Saya Ulangi Yang Pertama Kedua Atau Ketiga Kalau Para Kasdim Ahli Ahli Tadi Kategori Mana Dia Satu Atau Dua Paling Betul Nggak Ada Yang Bisa Tapi Daniel Beri Saya Waktu Saudara Saudara Saya Ngin Tanya Saudara Dalam Hidup Ini Menyikapi Masalah Sulit Saudara Pada Posisi Mana Apakah Langsung Tengah Bisa Terlalu Cepat Tengah Tengah Bisa Ataukah Saudara Hanya Butuh Waktu Dan Saudara Yakin Saudara Bisa Pasti Ada Solusi Jadi Kalau Kembali Pada Tema Hodba Solusi Cerdik Dan Bijaksana Itu Hanya Dimiliki Orang Bukan Quitters Bukan Campers Tapi Seorang Climbers Beri Waktu Saya Hanya Butuh Waktu Boleh Nggak Kasih Saya Waktu Boleh Nggak Kasih Saya Waktu Itu Yang Pertama Saudara Yang Kedua Kita Lihat Cerdik Dan Bijaksana Daniel Apa Yang Lakukannya Ketika Daniel Diberi Waktu Kemudian Pulanglah Daniel Dan Memberitahukan Hal Itu Kepada Hanaya Misail Dan Azaria Teman Temannya Mereka Ini Nama Aslinya Adalah Sadrak Mesak Abednego Tapi Sama Raja Dikasih Nama Hanaya Misail Azaria Dengan Maksud Supaya Mereka Memohon Kasih Sayang Kepada Allah Semesta Langit Mengenai Rahasia Itu Supaya Daniel Dan Teman Temannya Jangan Dilenyapkan Bersama Sama Dengan Orang Orang Bijaksana Yang Lain Di Babel Saya Singkat Berdoa Bersama Mencari Teman Berdoa Mencari Teman Gereja Mencari Sudara Seiman Mengajak Mereka Berdoa Untuk Meminta Hikmat Dari Tuhan Ketika Daniel Minta Waktu Dia Tidak Gunakan Waktu Ini Berdiskusi Dengan Para Kasdim Tadi Bukan Dengan Para Ahli Bukan Seperti Yang Biasa Kita Lakukan Halo Kalau Sudara Biasanya Punya Masalah Minta Waktu Kan Supaya Sempat Cari Google Kan Supaya Supaya Sempat Hubungi Teman Untuk Cari Siapa Yang Kira Kira Tahu Masalah Ini Betul Enggak Itu Enggak Salah Tapi Sekali Lagi Konteksnya Tadi Orang Orang Udah Mengaku Tidak Ada Seorang Manusia Pun Yang Sanggup Kalau Sudah Begitu Ngapain Cari Lagi Orang Ketika Saudara Merasa Menghadapi Masalah Yang Cukup Rumit Dan Sulit Di Hidup Ini Dan Engkau Yakin Itu Tidak Mudah Diselesaikan Ngapain Lagi Cari Orang Karena Itu Daniel Mencari Teman Dia Teman Berdoanya Dia Sadrak Mesak Abednego Inilah Pentingnya Sudara Punya Teman Gereja Inilah Pentingnya Sudara Punya Teman Dalam Cell Group Supaya Ada Teman Sudara Berdoa Kadang Kadang Sudara Kita Terlalu Menggunakan Logika Kita Tapi Daniel Enggak Walaupun Dia orang Bijaksana Tapi Dia Cerdik Ketika Raja Beride Waktu Dia Cari Teman Teman Untuk Berdoa Bagaimana Sudara Ketika Engkau Punya Masalah Sangat Rumit Apakah Engkau Mencari Teman Untuk Berdoa Tolong Sudara Inilah Pentingnya Cari Teman Gereja Cari Teman Seiman Tidak Untuk Membahas Masalah Enggak Tapi Untuk Berdoa Minta Jawaban Dari Tuhan Bahas Masalah Enggak Ada Habisnya Sepuluh Orang Sudara Tanya Pasti Punya Sepuluh Pendapat Sudara Bukannya Tambah Tambah Dikasih Solusi Tambah Bingung Sudara Karena Itu Sudara Ketika Sudara Tidak Tahu Mau Buat Apa Cari Teman Untuk Berdoa Amen Amen Sudara Perlu Sudara Punya Sudara Seiman Sudara Enggak Usah Sungkan Kalau Sudara Punya Pergumulan Silahkan Hubungi Saya Hubungi Tim Pastoral Hubungi Pengerja Gereja Kita Siap Untuk Berdoa Bersama Dengan Sudara Kita Buat Janji Kita Ketemu Kita Berdoa Sudara Ingat Sudara 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 Cerita Ini Sebenarnya Pada Masa Lalu Tiba Tiba Ada Jemaat Kita Mungkin Dia Punya Masalah Saya Yakin Kalau Ada Jemaat Tiba 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 Telepon Saya Pak Ada Waktu Kita Makan Siang Yuk Pasti Dia Lagi Pergumulan Loh Gitu Cuma Sayangnya Sampai Tiga Empat Kali Kita Gak Pernah Ketemu Pas Dia Bisa Saya Gak Bisa Tapi Satu Ketika Sudara Berjalannya Waktu Dia Hadir Sebuah Ibadah Pas Pulang Kemudian Kita Salaman Saya Lihat Dia Seorang Bapak Tapi Matanya Baru Menangis Dia Katakan Begini Pak Pendeta Terima Kasih Hoba Tadi Sudah Menyelesaikan Masalah Saya Saya Enggak Ganggu Bapak Lagi Sampai Ketawa Saya Enggak Ganggu Bapak Lagi Jujur Sudara Saya Enggak Masalah Dia Sampai Hari Ini Tapi Kenapa Dia Mengatakan Khotbah Tadi Sudah Menyelesaikan Masalah Saya Saya Percaya Dia Berdoa Pada Tuhan Dan Tuhan Jawab Lihat Khotbah Pernah Sudara Dengar Khotbah Tiba-tiba Sudara Terbuka Wah Ternyata Ini Dia Itu Karena Tuhan Beritahukan Pada Sudara Ketika Sudara Berdoa Tiba-tiba Tuhan Buka Pikiran Sudara 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 Kasih Tuhan Ketika Engkau Engkau Tahu Membuat Apa Cari Teman Yang Dukung Engkau Berdoa Amin Sudara Engkau Usah Peras Otak Lagi Sudara Engkau Cari Teman Untuk Berdoa Yang Ketiga Kita Lihat Bertanyalah Raja Pada Daniel Yang Namanya Bersasar Sanggup Engkau Memberitahukan Kepadaku Mimpi Yang Telah Kulihat Itu Dengan Maknanya Juga Daniel Menjawab Katanya Pada Raja Rahasia Yang Ditanyakan Tuhan Kuraja Tidaklah Dapat Diberitahukan Kepada Raja Oleh Orang Bijaksana Ahli Jampi Orang Berilmu Atau Ahli Nujum Disini Pendapat Daniel Sama Seperti Yang Lain Gak Bisa Diberitahu Tetapi Nah Ini Yang Membuat Daniel Berbeda Inilah Bijaksana Daniel Tadi Tetapi Di Sorga Ada Allah Yang Menyingkapkan Rahasia Ia Telah Beritahukan Kepada Tuhanku Raja Nebuchadnezzar Dia tidak Katakan Beritahukan Kepada Raja Nebuchadnezzar Apa Yang Terjadi Pada Hari Hari Yang Akan Datang Mimpi Dan Pelihatan Yang Tuhanku Lihat Di Tempat Ialah Ini Saya Tidak Catat Disini Tapi Kalau Sudah Baca Malik 29 Akhirnya Daniel Cerita Tuhanku Kan Melihat Ada Satu patung Besar Yang Kepalanya Dari Emas Lehernya Dari Perak Badannya Dari Tembaga Dan Kakinya Itu Campuran Tembaga Dan Tanah Liat Artinya Adalah Bahwa Tuhan Beritahukan Pada Tuhanku Apa Yang Terjadi Masa Depan Makin Dikatakan Tuhanku Itu Bersyukur Tuhan Beritahukan Pada Tuhanku Apa yang Terjadi Raja Kaget Kok Bisa Daniel Menceritakan Persis Mimpinya Pada Raja Tidak Cerita Sama Dia Siapa Yang Beritahukan Di Sorga Ada Allah Ada Allah Di Sorga Yang Beritahukan Sudara Sudara Apa Yang Manusia Tuhan Tahu Apa Yang Tersembunyi Tuhan Tahu Dan Inilah Yang Dirindukan Raja Ada Orang Yang Benar Berpunyak Komunikasi Dengan Allah Di Sorga Yang Punya Hikmat Dari Sorga Bukan Kepintaran Kepintaran Manusia Akhirnya Sudara Lihat Apa yang Terjadi Lalu Sujudlah Raja Nebuchadnezzar Serta Menyembah Daniel Kenapa Raja Yang Sujud Menyembah Daniel Karena Baik Para Ahli Tadi Mengatakan Maupun Daniel Mengatakan Hanya Allah Yang Tahu Nah Ketika Daniel Memberitahu Dia Menduga Dalam Pikiran Berarti Daniel Ini Titisannya Allah Atau Dia Ini Adalah Dewa Bisa Dipaham Sudara Makanya Dia Menyembah Kepada Daniel Karena Daniel Memiliki Kemampuan Yang Hanya Tuhan Yang Tahu Makanya Dia Bukan Menyembah Pada Dia Juga Juga Dititahkannya Mempersembahkan Korban Dan Bawa Kepadanya Berkatalah Raja Pada Daniel Sesungguhnya Allah Mitu Allah Yang Mengatasi Segala Allah Yang Berkuasa Atas Segala Raja Dan Yang Menyingkapkan Rahasia Rahasia Sebab Engkau Telah Dapat Menyingkapkan Rahasia Itu Daniel Tetap Mengakui Kedulatan Allah Terakhir Kita Lihat Lalu Raja Memuliakan Daniel Dianurahkannya lah Dengan Banyak Pemberian Yang Besar Dan Dibuatnya Dia Menjadi Penguasa Atas Seluruh Wilayah Babel Dan Menjadi Kepala Semua Orang Bijaksana Di Babel Wah Dapat Promosi Luar Biasa Atas Permintaan Daniel Saya Suka Ayat 49 Raja Menyerahkan Pemerintahan Wilayah Babel Itu Kepada Sadrak Mesak Dan Abednego Siapa Mereka Tiga Ini Tim Doanya Daniel Jadi Jangan Dilupakan Mereka Sudara Tim Doa Kalau Sudara Sudah Jawab Doanya Tolong Tim Doa Dibagi Berkatnya Amen Sudara Setuju Halo Kayaknya Sudara Tidak Ikhlas Jangan Tim Doa Itu Hanya Teman Dalam Berdoa Saat Susah Ketika Doa Dijab Sudara Diam Diam Aja Eh Tolong Ingat Mereka Halo Setuju Saya sih Mau bilang Pendeta Tapi Enggak Tapi Sudara Pasti Pendeta Maksudnya Tim Doanya Pendeta Saya Ngajak Pendeta Berdoa Enggak Enggak Sudara Coba Lihat Tim Doa Itu Tolong Perhatikan Jadi Sudara Sudah Penyum Doa Belum Peliki Tim Doa Dan Mereka Teman Sudara Kan Yesus Mengatakan Dimana Dua Tiga Orang Bersepakat Berdoa Maka Tuhan Akan Jawab Betul Inilah Perlunya Sudara Punya Teman Gereja Inilah Perlu Temannya Sudara Punya Teman Cell Group Kadang-kadang Ada masalah Mungkin Teman Cell Group Sudara Tidak Bisa Memberikan Solusi Tapi Setidaknya Berdoa Bersama Dengan Sudara Di Luar Sana Banyak Orang-orang Pintar Kayaknya Bisa Berikan Solusi Tetapi Begitu Sudara Ikut Mereka Masalah Sudara Bukan Semakin Selesai Tapi Semakin Rumit Tapi Hari Ini Kita Belajar Ketika Sudara Menghadapi Masalah Yang Tidak Mungkin Sudara Selesaikan Sudara Masih Punya Tuhan Bersabarlah Berdoalah Dan Akui Kedolatan Allah Pasti Tuhan Akan Buka Jalan Bagi Sudara Tuhan Isu Memberkati Selesai 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 Selesai